Assalamualaikum, selamat datang di channel wasiat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kelancaran, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Kepercayaan masyarakat akan hal gaib ataupun mistis masih melekat erat di Nusantara ini. Tak hanya terhadap benda, melainkan tanaman pun banyak yang identik dengan hal gaib. Namun, dari hal-hal mistis pada tanaman tersebut tersimpan berbagai manfaat yang ada. Banyak mitos yang berkembang di masyarakat mengenai tanaman yang mempunyai khasiat mistis yang dapat memancarkan pengaruh baik maupun pengaruh buruk bagi pemilik rumah saat tanaman tersebut ditanam di halaman rumah. Bahkan, tidak sedikit masyarakat kita masih percaya hingga saat ini walaupun sudah tinggal di perkotaan. Jadi sebenarnya, mistis itu tidak selalu berkaitan dengan hal gaib yang seram atau yang suka mengganggu manusia. Namun, juga tentang hal gaib yang baik hati yang bisa menolong manusia atas seizing Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang sering dikaitkan dengan mistis yaitu tanaman. Lalu, apa saja tanaman tersebut berikut tanaman yang memiliki khasiat mistis. Pertama, bambu kuning. Bambu kuning atau peringgadi dalam istilah Jawanya. Selain sebagai penghias taman atau pagar rumah, bambu kuning yang bernama ilmiah, bambu sapul garis ini juga dipercaya mampu menolak maling atau pencuri. Dalam mitos Jawa, konon pohon bambu kuning justru merupakan pohon penolak bala sehingga makhluk halus yang berenergi negatif sangat takut untuk mendekatinya. Bambu kuning, dipercaya oleh banyak orang, dapat menangkal makhluk halus seperti cin, degemit, dan masih banyak lagi. Kedua, jambu dersono. Pohon jambu, sejenis jambu air ini memiliki aura yang sangat kuat. Bahkan karena saking kuatnya aura yang dikeluarkan, tanah yang semula panas, bila ditanam di tanaman ini akan berubah menjadi kofi. Bisa mendatangkan rejeki, bagi pemiliknya, atau penghuni rumah di mana dia ditanam. Di beberapa kraton, tanaman bernama Latin Hujimia malaksensis ini juga menjadi simbol kadersan siing sesama menggambarkan kasih dan cinta satu sama lain. Ketiga, Cocor Bebek. Dari auranya, tanaman yang mempunyai nama Latin Calanchoy Pinata ini mempunyai kekuatan hampir sama dengan jambu dersono bisa mendinginkan tanah yang panas. Di beberapa daerah, Cocor Bebek biasa dipakai untuk obat sakit kepala, batuk, sakit dada, borok, demam, doka, memperlancar haib, serta obat pisuk. Dan beberapa jenis penyakit kulit lainnya. Keempat, Pohon Tanjung. Tanaman yang daunnya mirip daun berini dan berbuah mirip melinju ini, sejak lama telah dipercaya, mampu mengusir gantuan ular berbisa. Pohon ini bernama Ilmiah Nymusok Seleni. Nama Pohon Tanjung juga memiliki makna bagi budaya Jawa. Secara etimologi Jawa, Tanjung diambil dari kata ta yang artinya tanda dan jung yang artinya ajungjung. Keduanya, jika digabungkan memiliki arti sebuah ajakan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran agama. Kelima, Pohon Surut. Pohon yang memiliki nama Ilmiah, Chamonarepusa ini merupakan salah satu favorit kundumer bonsai. Menurut mitosnya, dipercaya dapat menghilangkan niat jahat yang mengancam penghuni rumah. Ditanam di bagian rumah menapur, khasiat Chamonarepusa tersebut akan tetap muncul. Keenam, Pinang Merah. Tanaman dengan nama Ilmiah Cirtostaci Selatka ini juga dipercaya dapat menolak serangan Black Magic semacam santet atau telur yang ditujukan kepada penghuni rumah. Ketujuh, Kemuning Jawa. Tanaman yang memiliki nama Ilmiah, Muraya Panikulata ini juga diyakini mampu menolak kekuatan Black Magic. Selain itu, di dunia obat tradisional, tanaman yang bunganya mirip bunga melati ini biasa digunakan untuk mengobati bisul, pneumatik, memar, sakit gigi, radang buah sakar, infeksi saluran kencing, dan beberapa penyakit lainnya. Kedelapan, Kebu Wuru. Sama seperti Pinang Merah dan Kemuning Jawa, ditanam dimanapun kebu yang kulit batang sampai daunnya berwarna hitam ini dapat menangkal ilmu-ilmu hitam yang mengancam penghuni rumah. Karena tuahnya, beberapa paranormal biasanya menggunakan tanaman bernama latin Sakarum ofiknyarum ini sebagai media penyembuhan atau sebagai sarana ritual lainnya. Kesembilan, Terong Ungu. Selain untuk dibuat sebagai sayur, Terong Ungu banyak digunakan sebagai media mistik karena bentuknya seperti alat kelamin kriar. Maka hal serupa juga digunakan sebagai kiat mistik untuk melemahkan alat vital kriar yang suka selingkuh. Hal ini sering dilakukan wanita yang mencurigai suaminya selingkuh. Cara yang sering digunakan adalah, Terong Ungu yang sudah tua diberi mantra dan kemudian ditusuk dengan sebelas lidi aret dari pangkal Terong sampai ke ujungnya. Kemudian Terong diikan dengan kain putih masing-masing ujungnya. Kemudian dibacakan mantra dan kuburlah di kuburan. Tepat tengah hari, jangan berbicara kepada siapapun dan niatkan sesuai keinginan. Ke sepuluh, Mawa, bunga simbol cinta yang batangnya penuh duri ini, mempunyai kekuatan menyerap hawa-hawa negatif termasuk menangkal serangan saten. Hawa negatif yang berhasil diserapnya akan langsung dibuat ke dalam tanah. Tapi sebaiknya, jangan ditanam di depan rumah. Karena bila ditanam di depan rumah, hawa negatif yang sudah dimasukkan tanah dikhawatirkan akan dilangkahi atau dilewati penghuni rumah. Bila ini terjadi, si penghuni rumah bisa terkena bencana. Kesebelas, Bawang Merah Khasiat mistik, bila ada orang yang terkena sakit perut, dikarenakan gangguan makhluk halus, maka ambillah bawang merah satu siung, minyak tanah, dan puntung rokok. Semua bahan dilumatkan dan oleskan melingkar di sekeliling pusat secara merata dan biarkan sampai kering. Dengan cara tersebut sakit perut akan hilang. Kedua belas, Bawang Putih Bawang Putih yang sudah kita kenal, sebagai bumbu masak di dapur, dan juga dikunakan untuk campuran obat tradisional. Memiliki khasiat mistik, menangkal gangguan makhluk halus, atau juga bisa sebagai sarana peluk. Caranya, bawang putih diberi mantra, ditusuk dengan jarum di sekelilingnya. Orang yang dituju akan menderita demam berkepanjangan, bila diobati secara medis, tidak akan berhasil, kecuali dengan paranormal. Ketiga belas, Buah Kemiri Buah Kemiri bisa dijadikan sarana pemanggil orang yang meningkat. Caranya, ambil tujuh buah kemiri yang sudah dibuka kulitnya. Bungkus dengan kain bersam, dengan minyak duyung, ditambah dengan tujuh kuntung bunga gading putih yang mekar, serta tujuh kuntung bunga kenangan, dan disertakan foto, atau pakaian bekas orang yang meningkat, dan bungkusan hidup, lalu dimasukkan ke dalam kasur, di mana pernah orang yang meningkat hidup tidur. Biarkan beberapa hari, tak lama, orang yang meningkat akan kembali dengan sendirinya. Dan yang terakhir, keempat belas, jeruk purut. Buah yang satu ini, sangat populer di kalangan para paranormal, dan sebagai salah satu sarana obat, juga sarana ilmu hitam. Memiliki khasiat mistik, sebagai pengobatan juga bisa dilakukan, dengan jeruk purut. Seperti kena santet, atau kena gangguan sakit dari jeep. Caranya, ambillah satu buah limau purut, diambil kulitnya sebanyak enam potong, kemudian satu dengam beras, satu putih bawang putih, dan keminyak putih sebesar ribu jari. Lalu kulit jeruk, dibakar dulu sampai layu, lunak, kemudian digiling halus, dengan semua bahan tadi, setelah halus digosokkan ke tempat yang sakit. Dan juga, sebagai sarana pembersihan warung, yang kena serangan kabaji, atau ditutup dengan guna-guna, agar sepi pembeli. Caranya, ambillah jeruk purut, kemudian dipotong-potong, masukkan ke dalam air cucian beras, kemudian taburkan ke halaman warung, yang terkena kabaji, lakukan pada waktu azan maghrib. Demikian informasi, mengenai beberapa tanaman, dan khasiat mistiknya. Semoga, bermanfaat. Terima kasih telah menonton!